Perkenalkan nama saya Ratka Septa Tiani dari kelompok 6 dan anggota kelompok lainnya ada Ayu Medilia, Muhammad Cahyo, dan Putri Chandra. Di sini kami akan membahas perancangan kapal selam tanpa awak atau Unmanaged Underwater Vehicle atau UUV sebagai sarana observasi bawah laut. Latar belakang permasalahan. Latar belakang yang diambil adalah mengenai pengembangan dan penggunaan kapal selam tanpa awak untuk observasi oceanografi dasar laut sehingga resiko dan kecelakaan saat observasi dilakukan dapat dihindari. Unmanaged Underwater Vehicle adalah kendaraan yang beroperasi di bawah permukaan air atau kapal selam tanpa awak yang sejauh ini. Pengembangan dan penggunaan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh telah didominasi untuk kegiatan militer dan penelitian. Para ahli oceanografi mempelajari berbagai topik termasuk organisme laut dan dinamika ekosistem, arus samudera, ombak, dan dinamika fluida geofisika. Dan lain sebagainya dengan observasi oceanografi yang dilakukan dengan cara in situ atau survei langsung di laut. Kegiatan observasi di bawah permukaan laut merupakan observasi oceanografi yang syarat dengan resiko dan kecelakaan, di mana observasi tersebut dilakukan dengan menyelam ke dasar laut dibantu dengan beberapa alat survei dasar laut. Dengan kemajuan teknologi dan sistem unmanet yang saat ini berkembang, observasi oceanografi dasar laut dapat diwakili dengan sebuah wahana benam tanpa awak. Dengan wahana benam tersebut, para ahli oceanografi dasar laut akan terbantu dalam observasi oceanografi dasar laut. Selanjutnya itu sistem penyelaman palsalam ini yang bertembang. Itu ada beberapa sistem, antara lainnya itu ada yang pertama sistem propeller, adalah sebagai pendorong propeller, yaitu memutar propeller sebagai gaya dorong. Di mana propeller diarahkan ke bawah untuk mengapung dan diarahkan ke atas untuk menyelam, seperti gambar satu yang ada di samping. Lalu ada sistem balas, yaitu dengan memasukkan dan mengeluarkan air. Menyelam dengan memasukkan air ke dalam tangki balas dan mengapung dengan mengeluarkan air ke dalam tangki balas. Nah, itu seperti gambar dua yang ada di samping. Lalu aerofoil adalah bentuk aerodinamik yang bertujuan untuk menghasilkan gaya angkat atau lift force, yang besar dengan gaya hambat atau drag force, yang sekecil mungkin. Ketika suatu aerofoil dilewati oleh aliran fluida, maka karena adanya pengaruh interaksi antara aliran fluida dengan permukaan, akan timbul variasi kecepatan dan tekanan di sepanjang permukaan atas dan bawah, serta bagian depan dan belakang. Nah, perbedaan terkanan antara permukaan atas dan bawah menimbulkan gaya resultan, yang arahnya tegak lurus dengan arah datangnya aliran fluida. Gaya ini disebut sebagai gaya angkat atau lift force. Perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang akan menimbulkan gaya resultan, yang arahnya searah dengan datangnya aliran fluida. Gaya ini disebut gaya hambat atau drag force. Teddy N2008 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhalkan saya Muhammad Cahayu dari kelopok 6, DSKAP 2, kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk diharapkan dalam perancangan kapal selam tanpa awak ini, bisa mendapatkan ukuran utama kapal, plane plane, general arrangement, dan bentuk badan kapal, yang memiliki kemampuan menyelam di bawah permukaan laut dengan menggunakan sistem penyelaman dengan sayap atau aerofoil sebagai saran observasi di bawah permukaan air laut berfungsi sebagai alat pemetaan bawah laut, deteksi wisata alam bawah laut untuk memenentukan ambang laut dan palung laut dan kemajuan inovasi teknologi pengetahuan. Objek penelitian. Objek penelitian adalah kapal selam tanpa awak, unmanaged underwater vehicle atau UV. Kemudian metode penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi dan perbandingan untuk menentukan ukuran utama, metode empiris dan metode computation fluid dynamics atau CFD. Dari hasil penelitian metode observasi dan perbandingan, metode empiris diperoleh data utama untuk memodelkan rancangan kapal selam tanpa awak, kemudian dilanjutkan dengan metode computation fluid dynamics atau CFD, di mana metode ini sering digunakan dalam industri perkapalan untuk mengetahui karakteristik suatu hubungan, suatu benda yang berinteraksi dengan fluida. Kemudian definisi operasional variable dependent. Variable dependent dalam penelitian ini adalah rancangan kapal selam tanpa awak, atau Unamut Underwater Vehicle atau UV. Langkah-langkah Di dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah kerja yang dilakukan sebelum mendapatkan hasil rancangan yang diinginkan. Padahal langkah tersebut antara lain, yang pertama tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dan eksplorasi terhadap beberapa bentuk kapal selam yang ada dan bentuk beberapa ikan. Kemudian observasi dan eksplorasi tersebut, peneliti mendapatkan gambaran parameter-parameter bentuk kapal selam yang diinginkan. Kemudian tahap perancangan, setelah mendapatkan gambaran bentuk kapal selam yang akan direncanakan, dengan berdasarkan pendekatan dan metode empiris, direncanakan beberapa bentuk badan kapal selam bersirip. Selanjutnya digembakan badan kapal dengan variasi sirip, atau sayap terhadap bentuk badan kapal. Kemudian tahap permodelan, dengan hasil beberapa rancangan bentuk kapal selam yang sudah dikembangkan, dilakukan permodelan dengan bantuan software CFD. Kemudian tahap analisa permodelan, dari hasil permodelan tersebut, dilakukan analisa untuk mengetahui bentuk badan kapal yang mampu melayang dan menyelam, serta mengetahui hubungan sayap atau sirip yang terpasang. Dan badan kapalnya akan kemampuan menyelam dan melayang. Kemudian hasil penelitian, secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai rancangan kapal selam tanpa awak, ataupun manned underwater vehicle, dan menerapkan air of oil sebagai diving plan kapal selam. Setelah dilakukan observasi, diperoleh ukuran utama kapal selam tanpa awak yang diinginkan. Padahal ukurannya adalah sebagian berikut, panjang 80, lebar 10, tinggi 9, sekian-sekian. Kemudian dimodelkan menggunakan software AutoCAD, seperti pada gambar berikut. Jadi ini model dari AutoCAD, pesan model kapal selam. Selanjutnya kemudian berat kapal dihitung dengan W sama dengan WSA, jika di tabel bodi ditambah berat komponen. Model hydroplane atau foil, yang diumpulkan adalah foil model seri NACA 2414, maka dirancang bentuk aerofoil sebagai berikut. Gambar 4 Desain Model Hydroplane Permodeling dan Analisa ke dalam model aliran dilakukan dengan menggunakan metode CFD dengan software ANSYS 14.5, yang telah lama digunakan sebagai dasar alternatif dalam dunia selesai, khususnya dalam bidang teknologi perkapalan. Laka pertama yaitu, permodeling seperti desain kapal Outranger, 3D AutoCAD, dilakukan ekspor ke dalam bentuk file SAT, dan import file ke dalam ANSYS 14.5. Beberapa hal yang diperhatikan selain model 3D, adalah permodeling box atau kolam uji, sebagai model komputasi dari sobat sistem yang akan dilakukan. Pemudian, Kemudian setelah itu, pengaturan mesin, ini menggunakan model cut cell atau model theta headdron. Dalam model banyak digunakan dalam finite element method. Model ini menggunakan penekatan volume dalam pemegian diskretnya. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat hasil dari permodeling. Gambar mesin adalah sebagai berikut. Hasil penelitian, kemudian dilakukan setup dan pengaturan kondisi uji menggunakan metode running simulasi dan model aliran laminar atau sederhana, diperoleh model aliran model kapal sebagai berikut. Yang pertama, koefisien gaya tahanan atau koefisien drag, diperoleh hasil pada grafik, pada sudut 0 derajat kecepatan 0,5 meter per second, berbanding minus 0,288,655. Yang kedua, koefisien gaya angkat atau koefisien lift, diperoleh hasil pada sudut 0 derajat, kecepatan 0,1 meter per second, berbanding minus 7,2270,124. Selanjutnya, pada kapal selam terdapat gaya-gaya yang terjadi dengan arahnya atau searah sungguh Y, baik yang ditimbulkan oleh interaksi dengan air maupun berat model kapal selam itu sendiri. Ada pun gaya-gaya tersebut adalah daya apung model kapal selam atau D, gaya berat model kapal selam atau W, diving force hidroplane bagian belakang atau P2, dan diving force hidroplane bagian depan atau P1. Dari hasil permodelan dan perhitungan diperoleh hasil, daya apung atau D, D sama dengan, Rho dikali G dikali V, W per D sama dengan 1 dikali 9,8 dikali 0,674 sama dengan 6.615 kg. Gaya berat model adalah berat badan model kapal beserta komponen yang ada, misalnya sistem penggerak, sistem navigasi, dan lain-lain. D sama dengan W, W sama dengan D sama dengan 6.615 kg. Diving force adalah gaya gerak ke bawah yang dihasilkan oleh interaksi gerak fluida terhadap kapal selam. Diperoleh hasil, W sama dengan WSA dikali CL dikali V, W sama dengan 0,631126 dikali min 7,2270124 dikali 1 meter per sekon. Sama dengan 4,5621 kg. Kemudian didapat hasil dari diving force kapal selam sesuai dengan grafik yang tertera. Model kapal selam tenggelam adalah model di mana besarnya gaya ke bawah, yaitu berat model ditambah diving force atau W ditambah berat kapal lebih besar daripada daya apungnya atau D atau dapat dirumuskan W plus P lebih besar dari D. Dengan kondisi tersebut, dapat dilihat pada gambar 7 bahwa model dapat bergerak ke bawah jika bergerak dengan menggerakkan flipnya dari 0 sampai 300. Apabila model kapal berhenti, maka model akan bergerak ke atas atau mengapung di permukaan karena tidak memiliki diving force yang dihasilkan oleh hidroplane jika model bergerak. selanjutnya ini adalah grafik perbandingan hubungan D dan H dengan P dengan derajat. Dari grafik tersebut, diturunkan kembali hubungan kecepatan dan besarnya sudut flipnya terhadap kedalaman yang dapat ditempuh atau besarnya daya apung. Simpulan Dari hasil pembahasan, secara umum bentuk kapal selam dan penerapan airfoil sebagai diving plan model kapal selam dapat diterapkan. Kemampuan untuk mencapai kedalaman penyelaman itu dipengaruhi oleh sudut flip pada airfoil dan besarnya kecepatan model. Semakin besar kecepatan dan sudut flip, maka semakin besar kedalaman penyelaman yang dapat ditempuh. Kelebihan serta kekurangan paper. Ada pun kelebihan dalam penelitian ini adalah rancangan kapal selam tanpa awak atau Unmanaged Underwater Facial atau UUV dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kapal selam tanpa awak. Kemudian, model rancangan ini dihitung menggunakan software yang cukup akurat sehingga permodelannya mendekati hasil yang diinginkan. Ada pun kekurangan dalam penelitian ini adalah mengingat penelitian tersebut menggunakan hydroplane seri NACA 2414 untuk pengembangannya dilakukan pembahasan untuk seri yang lain. Kemudian, dapat dilakukan pengembangan desain bentuk foil atau hydroplane yang memiliki kemampuan diving plane yang besar. Lalu, besarnya tahanan yang terjadi belum dihitung, sehingga dapat dilakukan penelitian besarnya tahanan yang terjadi pada model kapal selam. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Dewi Febriantika, NIM 091-710-60. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai skala inovasi paper menurut kelompok kami dibandingkan dengan posisi Indonesia pada saat ini. Dari inovasi yang diberikan dalam paper tersebut, kami kelompok 6 memberikan skala 8 dari 10. Hal ini dikarenakan desain ini merupakan inovasi di bidang perkapangan yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai sarana observasi di bawah permukaan air laut. Berfungsi juga sebagai alat pemetaan bawah laut, deteksi wisata alam bawah laut, untuk menentukan ambang laut dan palung laut, serta untuk menunjang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Rancangan desain ini hanya memenuhkan beberapa penelitian lagi mengenai pengembangan pembahasan untuk seri NACA yang lain. Pengembangan desain dalam bentuk foil atau hidroplane yang memiliki kemampuan diving plane yang besar. Selain itu, besarnya tahanan yang terjadi belum dihitung sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai besarnya tahanan yang terjadi pada model kapal selam ini. Sejumlah negara-negara besar telah mengembangkan kapal selam tanpa awak kini seperti Cina, Amerika, Serikat, Rusia, Inggris, dan sebagainya. Negara-negara tersebut membuat kapal selam tanpa awak guna menjaga pertahanan negara di wilayah perairan dan juga digunakan sebagai observasi dan lain sebagainya. Inovasi kapal selam tanpa awak juga pernah dibuat di Indonesia oleh PT Robo Marine Indonesia pada 2016 dan prototipe kapal selam ini tanpa awak berbasis juga pernah dibuat oleh mahasiswa Universitas Indonesia pada 2016 mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada 2018 dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau DPP IMM bidang maritim dan agraria pada 2016 serta kapal selam ini tanpa awak yang dibuat oleh PT Hydrolab Naval Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 2016 namun pengembangan kapal selam ini hanya sebatas inovasi kapal selam tanpa awak sedangkan untuk kapal selam tanpa awak dengan penambahan hidrofoil belum pernah ada yang menggunakannya kemudian kemungkinan penerapannya di Indonesia serta tingkat kepentingannya untuk diterapkan dengan skala 1-4 dalam penerapannya di Indonesia menurut kelompok kami kelompok 6 penerapan inovasi dari desain kapal jenis ini di Indonesia sangatlah memungkinkan karena selain sebagai sarana observasi di bawah permukaan air laut kapal selam ini juga dapat berfungsi sebagai alat pemetaan bawah laut deteksi wisata alam bawah laut deteksi kondisi bawah laut Indonesia untuk menentukan ambang laut dan palung laut penentuan titik lokasi pengoboran minyak lepas pantai perawatan pipa bawah laut penelitian biota hingga operasi penyelamatan serta untuk menunjang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan selain itu kapal selam ini juga dilengkapi dengan berbagai sensor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan terdapat berbagai sensor untuk mengenali bagaimana kondisi laut seperti dalam bidang perikanan kapal tersebut dapat digunakan untuk memperoleh data tentang populasi ikan di suatu perairan juga dapat digunakan untuk mengetahui jika ada illegal fishing dan lain-lain dengan mengetahui data potensi perikanan nelayan pun dapat terbantu dalam mengumpulkan ikan selain itu kementerian kelautan dan perikanan juga akan mempunyai data demografis nelayan sehingga kapal selam tanpa awak ini akan memberikan kemanfaatan dari bagi berbagai pihak contoh lain untuk kementerian pertahanan dapat digunakan untuk mengamankan wilayah laut yang luas dengan biaya yang lebih efisien dapat digunakan untuk meneteksi kondisi bawah laut Indonesia dan lain sebagainya para ahli oseanografi pun dapat melakukan observasi oseanografi dasar laut sehingga risiko kecelaka kecelakaan saat observasi dilakukan dapat dihindari kemudian untuk tingkat kepentingannya di Indonesia kami memberikan skala 3,5 dari 4 seperti yang telah kami jelaskan inovasi kapal selam tanpa awak ini dapat membantu pekerjaan manusia di mana akan mengurangi kebutuhan kapal dan awak kapal untuk mengoperasikan kapal selam yang berarti akan menurunkan biaya operasional kapal di sisi lain penentuan titik lokasi pengoboran minyak lepas pantai perawatan pipa bawah laut penelitian biota hingga operasi penyelamatan dengan kedalaman lebih dari 50 meter dapat dilakukan dengan mudah jika menggunakan kapal selam ini Indonesia telah mampu mengembangkan kapal selam tanpa awak ini namun jarang sekali ada pihak swasta maupun institusi negara yang menggunakan kapal selam tanpa awak ini untuk mempermudah pekerjaannya selain itu rancangan desain kapal selam tanpa awak bagi pelaku industri perkapalan Indonesia juga tidak kalah baiknya dengan yang ada di luar negeri oleh karena itu lebih baik pemerintah beserta institusi negara serta pihak swasta memanfaatkan dengan baik teknologi di bidang perkapalan dengan semaksimal mungkin agar manfaatnya dapat diterima oleh berbagai pihak sekian presentasi dari kelompok kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati